Kenapa ya cowok-cowok itu suka banget sama Raisa? Ya tau sih dia cantik banget, jago nyanyi, berbakat, bisa main film, bisa bikin konser di GBK Tapi kan dia kan gemini, kok bisa sampe sedipuja itu? Padahal Raisa ya normal aja, cakep, cantik ya, kan banyak cewek begitu IG-nya aja normal tuh, centang biru, bio musician, terus belum fallback gue gitu, normal lah Maksud gue cewek cantik berbakat lain kan banyak, kenapa cuma dia yang sampe dapet embel-embel harta tahta Raisa? Kenapa gak ada yang bilang harta tahta Eri Karl? Atau harta tahta Cika JKT misalnya? Atau harta tahta Megawati gitu? Boleh dong? Kenapa cuma Raisa? Apa karena semua orang Indonesia itu suka makan nasi dan ada rice dalam Raisa? Atau karena Raisa Andriana adalah anagram dari Nada Nariya Asri? Nada Nariya Asri? Makanya dia jago nyanyi dan jago ngedance Atau jangan-jangan memang Raisa ini lebih perfect dari cewek-cewek cantik lainnya Ibarat nilai sekolah, mungkin cewek-cewek lain tuh di 9-9,5 aja Tapi 10-nya milik Raisa Soalnya gini, Raisa pertama kali main film itu judulnya Mantan Terinda Huruf depannya M, ya kan? Film kedua Raisa itu terjebak nostalgia, huruf depannya T Film ketiga itu Nusa Nusanya yang kartun ya, bukan yang kambangan Huruf depannya N Dan film berikutnya nanti nih yang bakal rilis tanggal 6 Juni pas di ulang tahun itu Judulnya Harta Tahta Raisa Huruf depannya H Nah, M adalah huruf ke-13 T ke-20 N ke-14 Dan H itu ke-8 Kalau semuanya kita tambahin, itu jadi 5-5 Dan 5 tambah 5 sama dengan 10 Angka yang melambangkan nilai kecantikan Raisa Mungkin itu jawabannya Tapi emang gue penasaran banget sih Film Harta Tahta Raisa ini sih Gue harus banget nonton di bioskop nantinya Kalau udah tayang Kira-kira di film itu ada gak ya Adegan Raisa bikin my makeup rutin?